assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan dirga elektro ya rekan-rekan saat ini saya di rumah user nih lagi bantu udah pasang apa kompor gas tapi nggak nyala-nyala nih susah saya nyalanya Iya saya mau kasih trik cara pasang gasnya ya mudah-mudahan berguna dan bermanfaat jangan lupa subscribe like comment dan share nya ya ini mereknya Miako ya dua tunggu sudah dipasang bolak-balik bolak-balik nggak nyala-nyala iya dulu simak cara pemasangan ini pemasangan dipasang sama usernya ya ini kita bongkar blog cek jarumnya udah naik tapi kita bisa juga ya karet-karetnya karetnya diusahakan yang rata sama ini kita kayaknya bongkar dulu karetnya nanti pasang lagi iya pertama ini karetnya kayak gini ya kita pilih yang permukaannya rata ya tuh ini rata yang ini berarti yang ini bagian atas kita pasang tinggal masukin aja ya terus ini kayak gini kayak gini gitu kan sedikit nah jadi di regulator ini ada di sini di dalam sini nih ada pelor ya ada pelor diusahakan pelor nya supaya membuka nanti dia akan menutup jikalau dapat tekanan dari sih gas ya nah ini langkah awalnya kita ketuk-ketuk dulu ya biar si pelor nya ini open ya ini udah nah ini ada bunyi-bunyi nih bisa bunyi pen ini pen ini kita tekan dulu dah oke kita pasang ya lu iya jarumnya sudah naik full tambahnya gasnya full ya sekarang kita coba untuk nyalakan ya nyalakan semudahan pemantiknya nyala ya belum mau juga tuh coba ya kita ulang lagi ya Iya ini saya tiup dari sini kan pelor adanya disini ya nanti dia bakalan nutup ini kalau ada tekanan dari sini dari gas nah akhir ini saya ketuk-ketuk biar pelor nya ini kedepan nanti kalau ini kan berarti ada lubang dapat tekanan baru dia ngunci ya ini udah saya ketuk-ketuk saya tiup sini sudah lolos ya anginnya ya kita coba pasang Hai klaimnya cuma klaimnya lagi diberikan dulu simak terus sampai habis Oh iya dulur ini sepertinya regulator ini bermasalah walaupun kelihatan masih bagus ya sayangnya nggak bisa ditukar lagi ya sudah beberapa hari yang lalu sih belinya nih usernya ini sekarang saya sarankan untuk ganti lagi yang baru ya jadi ini kenapa di sepon ke regulatornya yang bermasalah karena ini kalau keran di atas dibuka kita tiap ini dua tungku masih lancar ya masih ngobos ya masih keluar anginnya berarti enggak ada kemampetan ini di jalur atas jalur tungkunya ini ya jalur tungku amat ya kita tunggu regulator yang baru lanjut iya dulur akhirnya diberikan lagi yang baru ini mungkin yang lama juga ini masih bisa diperbaiki cuma kalau urusan begini saya nggak mau tanggung resiko hahaha urusan dengan api ya lanjut kita pasang nah kocok-kocok dini aja dulu ya ini pelornya udah free nih Oke kita pasang Oh iya sudah dipasang kita coba si belum mau sudah ke 100 Alhamdulillah sudah menyalah ini sudah menyala tunggu yang satu coba lagi cipu yang lainnya demikian persembahan dirga elektro semoga bermanfaat ya ini mereknya Miyako